Pemirsa Polri mengungkapkan tiga orang terduga teroris yang diamankan di Riau pada akhir pekan kemarin memiliki keterkaitan dengan aksi penyerangan di Mapolda, Riau. Polisi juga telah menetapkan satu orang di antaranya menjadi tersangka. Salah seorang terduga teroris yang diamankan oleh Densus 88 di Universitas Riau berinisial MZ, diketahui pernah menyuplai bom kepada terduga teroris yang melakukan penyerangan ke Mapolda, Riau. beberapa waktu lalu. MNZ merupakan salah satu dari tiga orang yang ditangkap di Universitas Riau dan ditetapkan sebagai tersangka. Diketahui MNZ merupakan alumni dari Universitas Riau dan dikenal memiliki kemampuan merakit bom. Polisi juga masih melakukan pengembangan dari barang bukti yang diamankan, serta mencari tahu aliran dana yang didapatkan para terduga pelaku. Kita kembangkan jelas satu TSK MNZ terus didalami, dari mana mereka mempelajari memang ada bukti-bukti yang sudah kita temukan, baik itu video, ya kan, daulah Islamnya, terus juga buku-buku, gitu ya. Itu yang sudah kita temukan. Dan dua orang yang menjadi saksi, hari ini ada perkembangan baru, diduga kuat mengetahui MNZ itu melakukan aksinya. Tetapi penyidik memerlukan bukti-bukti lain untuk menjerat dua saksi ini ketika nanti akan dinaikkan sebagai tersangka. Dan... Tersangka... 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 Tersangka...